Apa, saya tuh dilahirkan dari keluarga yang memang benar-benar ini ya, dari muslim gitu. Terus kakak saya tuh kan anak bungsu dari lima bersaudara gitu kan. Dan pendidikan dari orang tua saya tuh agak ketat juga gitu dalam segi agama. Bahkan kakak-kakak saya tuh juga sebuah itu waktu kelas 6 SD tuh udah pada hatam gitu kan. Shalom teman-teman, sesuai dengan cuplikan video yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan kesaksian Murtadin ya. Murtadin ini dulunya seorang yang lahir dari keluarga muslim yang taat. Keluarga besarnya itu adalah muslim-muslim yang telah belajar Al-Quran dengan baik bahkan sampai katam Al-Quran. Tetapi kemudian beliau ini memutuskan untuk meninggalkan Islam. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksiannya. Semoga kesaksiannya ini menjadi berkat bagi kita. Dan menambah cinta kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai kesaksian dari K.E.L.O.K. Kita sapa aja. Shalom K.E.L.O.K. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Gimana keadaannya? Sehat? Puji Tuhan Yesus sehat. Puji Tuhan. Aduh. Masih deg-degan K.E.L.O.K. Oke karena waktunya sudah jam berapa ya? Jam berapa ini? Jam 7 lewat 3 menit ya. Gimana kalau kita mulai aja K.E.L.O.K. Mungkin K.E.L.O.K. bisa menceritakan masa kecil, K.E.L.O.K. bagaimana dikeluarga, terus menanjak dewasa seperti apa, menanjak remaja dulu, terus menanjak mudanya gimana, terus dewasanya gimana, nanti diselesaikan dengan bagaimana K.E.L.O.K. bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan K.E.L.O.K. Iya, jadi apa, saya tuh dilahirkan dari keluarga yang memang benar-benar ini ya, dari muslim gitu, terus kakak saya tuh kan anak bungsu dari lima bersaudara gitu kan, dan pendidikan dari orang tua saya tuh agak ketat juga gitu dalam segi agama, bahkan kakak-kakak saya tuh juga sebuah itu waktu kelas 6 SD itu udah pada hatam gitu kan. Oh, ini yang ngaji ya. Terus berjalannya waktu itu, aku kan mengenal Tuhan Yesus itu kan baru ikut Tuhan, aku kan baru 11 bulan, 11 bulan gitu. Dan awalnya itu saya nggak ngerti siapa Yesus gitu kan, siapa. Awalnya tuh waktu itu saya didatengin Tuhan tuh lewat mimpi gitu. Saya tuh ada di pantai gitu kan, saya tuh duduk di batu besar gitu. Terus saya tuh didatengin sesosok pakai jubah gitu. Terus saya tuh dikasih kalung mutiara panjang gitu kan. Itu dikalungkan. Kayelok, Kayelok sebentar ya. Itu ceritanya waktu kecil itu kan, saudara-saudaranya Kayelok kan pada hatam tuh. Kayelok hatam juga nggak? Iya. Hatam juga? Iya. Wow. Nah selanjutnya. Terus waktu itu kalung mutiara panjang itu dimasukkan di atas kepalaku gitu kan. Terus kepalaku tuh dielus, Terus dia tersenyum lalu pergi gitu kan. Nah saat bangun tidur itu kan saya nggak tahu tuh itu siapa gitu kan. Saya masih lakukan ritual sholat surbu saya waktu itu gitu kan. Nah mungkin waktu itu kan karena saya masih keraskan hati, karena ketidaktahuan saya gitu kan. Dan seandainya saya pun cerita ke teman atau saudara gitu, mereka pasti bilangnya, ah itu mah setan, iblis gitu kan. Nah itu aku pendem tuh gitu kan. Nah terus selang dua bulanan gitu, aku ini sholat tahajud gitu kan. Nah setelah sholat tahajud itu di depannya aku di pojok kanan itu, aku didatengin lagi sosok-sosok pakai jubah gitu gitu kan. Dan itu saya nggak bisa ngeliat wajahnya, karena terang banget gitu kan. Terus apa, saya tuh sampai sungkur gitu, karena apa, pengen sentuh gitu, pengen ini bener nggak sih gitu, pengen pegang itu jubah gitu. Dan itu kepegang, cuman sekelebat gitu. Dan anehnya setelah aku pegang jubah itu tuh, tiba-tiba tuh aku nangis gitu, sejadi-jadinya gitu. Tapi nangisnya tuh kayak, hatinya aku tuh kayak adem gitu, damai gitu kan. Terus aku kan bertanya-tanya tuh, ini siapa ya gitu kan. Cuman yang bikin aku penasaran tuh disitu, aku kan ngeliat jubah itu dua kali kan. Nah kebetulan aku tuh punya mukernasutra gitu kan. Dan itu baru nggak pernah aku, belum pernah pakai gitu. Dan itu aku keluarin dari lemari, aku pasti ini kayak seperti apa nih, kayak seperti ini gitu kan maksudnya. Karena menurut aku mukernasutra itu udah bagus gitu yang aku punya gitu kan. Ternyata jubah yang mukernasutra yang aku punya, itu nggak ada apa-apanya dibanding jubah yang aku lihat gitu. Jadi jubah Tuhan itu aku lihat bukan ke putih ya, tapi lebih ke putih tulang gitu. Dan itu jubah itu indah banget. Dan aku nggak pernah ngeliat kain sebagus itu gitu kan. Nah dari situ aku jadi mikir kan, ini siapa sih gitu kan. Jadi makin penasaran kan disitu. Nah setelah itu, kayak aku tuh nggak ngerti kan itu siapa. Tapi seakan aku tuh diyakinkan bahwa itu Yesus gitu. Nah setelah itu aku cari tahu dong tentang Yesus, tentang kekristianan itu di Youtube-Youtube gitu. Tentang terus kesaksian-kesaksian tuh banyak yang aku udah pernah lihat gitu. Dan dulu tuh hampir tiap malam aku tuh ngeliat ini, levinya si Christian Prince disitu gitu kan. Dan apa yang disampaikan Christian Prince itu sesuai dengan referensi kitab Quran itu sendiri gitu. Kan aku ngeliat juga sambil cross-check juga sama Quran gitu kan. Nah terus setelah itu, aku ini beli Alkitab itu, terus baca itu ngumpet-ngumpet gitu. Setiap baca aku masukin di lemari, aku kunci gitu. Karena takut kan pernah juga waktu... Ngumpet dari siapa, Kak Elok? Dari orang tua. Tapi dari saudara enggak? Dari kakak adik itu enggak ya? Enggak kan. Aku kan, mereka kan udah pada nikah. Aku kan cuma bertiga sama orang tua. Terus kalau habis baca, aku masukin di lemari, aku kunci lagi gitu kan. Pernah juga waktu pas baca, papanya aku ketuk pintu tuh kamar, kamu udah sholat gitu-gitu tuh. Aku masukin lagi kan. Kayak duduk-dukkan gitu, takut gitu kan. Nah, terus aku bilang ke Tuhan, Tuhan maafin aku ya Tuhan, untuk cari tahu tentang Engkau aja, aku harus sembunyi-sembunyi gitu. Tapi tolong aku dong kasih waktu aku untuk bisa memastikan bahwa aku nanti tuh lebih percaya Engkau lagi gitu. Nah, terus kalau misalkan aku lagi ngeliat debat-debat gitu, yang aku lihat tuh komennya orang Kristen. Karena kalau orang seberang itu kan komennya pasti hujat-hujat tuh. Tapi kalau komennya orang Kristen kan biasanya mereka kasih ayat. Nah, setiap mereka kasih ayat itu tuh aku tulis tuh sampai dua buku itu. Karena waktu itu kan aku nggak punya temen. Karena aku kan nggak punya temen sama sekali kan untuk bertanya gitu. Karena kan aku belajarnya sembunyi-sembunyi gitu kan. Karena aku tuh pengen cari tahu tentang Tuhan itu, aku tuh nggak pengen apa ya, seperti keledai gitu kan. Asal ngikut tanpa tahu siapa yang harus aku ikutin. Nah, setelah aku lihat komen itu, aku baca, aku tulis ayatnya, aku baca gitu. Itu di luar bacaanku rutin ya gitu kan. Dan pertama kali aku buka Alkitab, baca Alkitab itu, aku rendahin hatinya aku. Aku nggak egois gitu kan. Aku minta tuntunan Tuhan gitu. Karena Tuhan itu kan suka tuh sama orang yang rendah hati gitu kan. Jadi di situ tuh Tuhan kayak ngemudahin aku untuk bisa paham gitu. Karena di Alkitab itu kan banyak kata kiasan yang kita nggak cukup untuk sekali dua kali untuk baca gitu kan. Iya. Terus setiap ada kesaksian tuh aku lihat. Dan waktu itu yang bikin aku menarik perhatiannya aku tuh, ini kesaksiannya Pendeta Muhammad Yasin. Yang dulu dia mantan pembakar dua gereja di Depok gitu kan. Nah, malam itu juga aku telpon dia tuh. Aku bilang kalau dia waktu itu kaget juga sih. Ini siapa gitu. Aku bilang kalau aku tuh pengen ikut Tuhan Yesus gitu. Malam itu juga aku didoakan. Dan dia bilang kalau ini sementara baptis roh gitu. Nanti kalau kamu udah siap kondisikan untuk baptis gitu kan. Dan setelah doain aku tuh dia nangis di situ. Dia bilang gini, kamu tuh kayak aku gitu. Cuman bedanya, aku tuh dulu benci banget sama orang Kristen. Benci sama Yesus gitu. Cuman anehnya saat aku bakar gereja itu kenapa ya? Pendeta itu kok diem aja, nggak marah gitu kan. Dari situ kan dia makin penasaran tuh. Kok orang Kristen kayak gini ya? Disakitin kok nggak ngebales kan gitu. Jadi dari situ kita sering-sering gitu kan. Yaudah kamu tetap kuat ya gitu-gitu. Dia nguamatin aku kan. Malam itu gitu kan. Nah setelah itu... Tadi udah Kak Elok. Kak Elok tau nomor handphonenya... Siapa itu Pak? Siapa? Pak Hasim ya? Itu dari siapa? Pendeta Muhammad Yusya. Dari Youtube. Waktu itu kan emang ada dicantumin. Oh dicantumin di Youtube-nya nomor teleponnya yang mau counseling gitu ya? Iya. Bahkan dua hari yang lalu aku lagi telepon-teleponan. Aku kan lama nggak ini kan. Nggak kontekan gitu kan. Waktu itu sih dia lagi penginjilan di Semarang. Waktu itu terakhir kita teleponan. Nah setelah itu baru-baru empat bulan yang lalu. Aku kan balik kekerjaannya aku. Nah pas balik ke rumah aku kan nengok orang tua kan. Nah itu kan aku orang tuanya aku kan nggak tahu. Kalau aku ikut Yesus kan. Nah waktu aku pulang itu kebetulan ada kakakku datang. Nah kakakku cowok ini dia itu pengajar di pondok pesantren Bang. Dia pengelola Yesan juga di situ gitu kan. Nah waktu dia nyari aku ketuk pintu kamarnya aku. Aku kan buka pintu kamar gitu kan. Ternyata dia tahu kalau aku pakai kalung salib gitu kan. Nah dia nanya tuh. Ngapain kamu pakai kalung salib? Bilang gitu. Karena aku ditanya kan aku refleks. Spontan aku jawab. Iya mas aku kan sekarang ikut Tuhan Yesus. Aku bilang gitu. Wah itu kamar itu dikunci. Terus kuncinya itu dimasukin di ini. Di saku celananya dia. Benteng orang-orang. Dan saat itu juga aku dihajar. Dan kebetulan dia kan waktu itu sempat keluar bentar kan. Ambil kayu gitu. Jadi aku tuh dihajar di kamarku. Di habis-habisan. Sampai aku tuh lupa cara dia ngehajar. Aku kayak apa gitu. Terus dia bilang gini. Jangan sampai ya orang tua kita tahu. Cukup aku aja yang tahu gitu kan. Tapi di situ anehnya gini Bang. Kenapa aku di situ enggak marah. Kalau aku ngikutin keinginan dagingku ya. Aku pasti marah. Aku dendam. Aku bakal bales gitu ya. Tapi di situ aku belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri tuh apa sih gitu kan. Jadi di situ aku tahu gitu. Menyangkal diri yang sesungguhnya tuh seperti apa gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu berat gitu. Berat banget. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Dan ikut Tuhan itu enggak enak gitu. Jadi di situ aku belajar mengikuti ajaran Yesus gitu kan. Jadi di situ ada Tuhan berfirman. Dan itu yang menguatin aku di situ. Di Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama ku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ia akan selamat gitu kan. Dan di malam itu aku belajar pikul salib. Aku belajar menderita karena nama Tuhan gitu kan. Dan malam itu juga aku percaya meyakini bahwa aku bilang ke Tuhan. Tuhan seandainya malam ini aku mati pun aku siap Tuhan gitu. Karena aku percaya bang mati di dalam Kristus adalah keuntungan gitu kan. Nah saat dia keluar dari kamar itu kebetulan kan emang orang tua aku lagi keluar waktu itu. Terus aku kan kompres ini kakinya aku tuh kan kayak lebam-lebam apa sih bengkak gitu kan. Gosong-gosong gitu. Waktu aku kompres kakinya aku tuh aku bilang ke Tuhan. Tuhan apa gini banget sih ikut Engkau aku bilang gitu. Kayak kalau secara jelasin mali emang sakit gitu. Tapi aku yakin Tuhan disitu muatin aku gitu. Dan ayat itu yang bikin aku kuat disitu gitu. Terus selang tiga bulan lagi aku balik lagi pulang gitu. Karena kakak iparku itu kan pas itu meninggal gitu kan. Waktu itu kebetulan kakakku yang ini cowok ini belum datang. Nah entah kenapa tuh aku kayak di ini kayak dibisikin matuhan kamu harus nyatakan diri kamu. Kalau kamu tuh udah jadi pengikutku gitu. Terus papaku itu kan kalau sholat itu kan setiap menunggu adjan itu kan dia pasti di teras. Mau ke masjid kan. Kalau dulu masih anak-anaknya pada ngumpul kita selalu berjamaah bang. Cuman kan karena mereka cuman berdua gitu kan. Jadi papa sholatnya ke masjid gitu. Jadi dia menunggu adjan itu di teras gitu. Aku mau bilang tuh bang. Apa aku bilang sekarang ya. Aku mending dia tahu dari aku daripada dari kakakku kan gitu. Gak jadi tuh bang. Ternyata oh ini setelah sholat isha itu aku baru beranikan diri untuk bilang. Dan keberanian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan kayak jemaah aku untuk kasih keberanian untuk bicara disitu gitu. Berbicara sama papa sama mama ya? Enggak mama enggak. Papa kan aku lebih dekat ke papa. Terus abis papa sholat isha itu dia duduk di teras itu aku samperin gitu. Aku bilang, Pak aku pengen ngomong sesuatu nih. Aku bilang gitu. Iya ngomong aja. Ngomong apa gitu. Tapi gini pak. Kalau misalkan aku habis ngomong nanti. Papa mau usir aku. Enggak ngep aku anak. Aku enggak apa-apa kok. Pak gitu. Kamu ini kenapa sih gitu. Ada masalah apa sih? Tapi sebelum aku ngomong, aku boleh enggak apa cuci kakinya papa. Aku bilang gitu. Terus papa kan mungkin kayak bingung gitu kan. Iya boleh gitu. Terus buru-buru tuh bang. Aku ambil baskom gitu kan. Kasih air gitu. Terus aku sambil ngomong gitu aku bilang ke Tuhan Yesus. Tuhan tolong dong jemaah hatinya papa aku. Lembutkan hati papa aku. Untuk dia bisa terima kenyataan bahwa aku udah ikut engkau. Aku bilang gitu. Terus waktu. Kelok. Ya. Kalau kita nyanyikan satu lagu sebelum keelok lanjut. Oke. Buat apa hatiku. Oke ya. Oke siap. Oke. Bisa. 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 Pertama hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Kau memiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tukup bersambahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Karimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Saumur hidupku Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Sebab tak kumiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tukup bersambahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku 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 Pakailah hidupku Sebagai alatmu Sebagai alatmu Keumur hidupku Haleluya Luar biasa Baik Gak bilang Gimana Gimana Setelah diambilin Mbak Skom Minta berdoa Sama Tuhan Tuhan Teguhkan aku Lunakan hati Papa Selanjutnya gimana Ya Ya kan aku nunduk tuh Aku bilang ke Tuhan Tuhan Tolong lembutkan hati Papanya aku Gitu kan Apa Agar dia tuh Bisa nerima kenyataan Bahwa aku tuh udah ikut Engkau gitu kan Nah Aku sambil cuci kagetnya Papaku gitu Aku bilang Gitu Apakah Aku bilang Gitu Maafin aku ya Pak Aku sebenernya Sekarang udah ikut Tuhan Yesus Aku bilang gitu Nah Terus Papa bilang gini Kamu kenapa Pindah agama gitu Terus Kamu ikut Tuhan Yesusmu itu Karena siapa gitu Terus aku Aku bilang disitu Aku ikut Tuhan Yesus Bukan karena siapa Siapa Dan aku juga Ikut Tuhan Yesus Juga gak mendapatkan Apa-apa gitu Aku bilang gitu Nah Di luar dugaan juga Ternyata Karya Tuhan itu terjadi Malam itu Di Di dirinya Papaku gitu kan Ternyata Papa bilang gini Dan itu di luar dugaan loh Karena Papa tuh Kalau masalah agama Keras gitu kan Papa bilang gini Apapun kamu Bagaimanapun kamu Nantinya Kamu tetap Anaknya Papa gitu Nah Saat itu juga itu bang Saat itu juga tuh Aku langsung peluk dia gitu kan Aku ciumin gitu Aku bilang Makasih ya Pak Udah izinkan aku Untuk ikut Tuhan Yesus gitu Karena sebelumnya kan aku juga bilang Papa mau ngusir aku Mau gak nganggep aku anak Aku gak apa-apa Asal jangan halangi aku Untuk ikut Tuhan Yesus Aku bilang gitu Nah Terus Pas malam Mereka tidur gitu Sama mama gitu Aku pegang tangannya mama Sama papanya aku Aku bilang ke Tuhan Tuhan Tolong dong selamatin orangtuanya aku Aku gak pengen selamat sendiri gitu Kasihani mereka Tuhan Aku bilang gitu Jadi Aku sedih bang Apa Ngeliat mereka gitu Aku gak pengen selamat sendiri gitu Aku ngeliat Apa ya Ngeliat Matanya orangtuanya aku Itu aku gak tega Gak sanggup gitu Karena kerinduannya aku tuh Aku pengen Aku bisa jadi berkat buat Keluarganya aku gitu Jadi Kayak kakaknya aku Ngebenci aku tuh Aku gak masalah gitu Karena Tuhan Yesus udah terlebih dahulu Dibenci kan gitu Jadi Kalau misalkan Ada orang yang gak percaya Tentang aku Ngeliat Yesus dimimpi Aku didatengin gitu Jadi Apa ya Aku gak peduli itu Kan aku yang didatengin gitu Kenapa Kenapa Mereka yang ngatur Mimpinya aku Mengatur Aku yang didatengin kan gitu Jadi Berbagilah kamu yang Tidak melihat Namun percaya gitu Dan itu Beneran terjadi gitu kan Karena aku mengalami gitu Coba kalian yang mengalami Kalian bakal ampun-ampun gitu loh Dan aku kan Sampai sekarang juga Sebenernya juga Kadang kalau flashback lagi Kok bisa ya Aku ikuti Yesus gitu Tapi Di dalam Tuhan Yesus tuh Gak ada yang mustahil gitu kan Amin Jadi Aku percaya itu gitu Jadi Ketika aku ikut Tuhan Yesus tuh Aku Lebih apa ya Pengen menunjukkan Panjaran Tuhan Toladan Tuhan gitu Aku pengen Mereka itu melihat Di dirinya aku itu Ada Kristus gitu Aku lebih ke situ Kadang Ada juga waktu Aku pernah juga sih Waktu di Kayak di room TikTok gitu kan Aku kesaksian gitu Mereka Ngehujat-nggehujat aku kan Paling Kamu Murtad ikut Yesus Gara-gara Indomie gitu-gitu kan Terus Gak masuk akal lah Kalau aku Ikut Tuhan Yesus Gara-gara Indomie Sedangkan Indomie Harganya berapa Dan Waktu aku cari tahu Tentang Tuhan Yesus tuh Aku beli buku-buku Sampai aku beli Bukunya Christian Prince Juga itu berapa Duit yang udah aku keluarin Kan gak mungkin Sekarang kalau aku jawab Kalau emang Tuhan mulai Yang ditukar dengan Indomie Kenapa enggak Kan mereka sendiri yang menganggap Tuhannya serendah itu gitu kan Jadi aku gak peduli bang Ketika mereka mau percaya Atau enggak gitu Bodoh amat gitu kan Karena Ketika aku kesaksian gitu Orang Christian gak mengenal Sakyah gitu Jika iya katakan iya Jika tidak Katakan tidak gitu Kamu mau bilang aku ikut Tuhan Gara-gara Indomie Gara-gara permen Bodoh amat gitu Karena aku yang ngerasain Disitu gitu Dan gak mungkin juga Bahkan Kalau aku dapat Indomie Justru aku ninggalin semua Karena Tuhan Yesus Sebelum aku didatengin Tuhan pun Aku kan waktu itu udah Udah pernah umroh juga Terus aku Udah daftar haji Waktu itu aku daftar haji Itu tahun 2010 Eh 2011 Dan jadwalnya itu Aku tahun 2019 kan berangkat Ternyata kan Covid kan Nah Anehnya Aku tuh gagalin itu bang Aku gagalin Entah kenapa Aku gak tau tuh Ngapain sih Berangkat haji gitu Padahal aku disitu Udah dapet kursi waktu itu Nah Ketika aku yang gagalin kan Otomatis duit gak bisa ditarik tuh Tapi anehnya Kenapa aku gak merasa rugi ya gitu Dengan Hilangnya duitku gitu Enggak Sama sekali Padahal Waktu aku Muslim dulu kan Itu mimpi terbesar aku Untuk bisa naik haji gitu kan Iya Jadi Jadi cara Tuhan itu dasar Dan aku Apa ya Aku tuh Terkadang mikirnya gini Berarti mungkin Waktu itu Tuhan udah ngelirik aku Lama nih gitu kan Cuman kan Aku belum tau Siapa Yesus gitu Jadi Karya Tuhan Cara Tuhan Menjemah Umatnya itu Memang luar biasa Kenapa justru Tuhan Dateng ke aku Saat aku Yang bikin aku ampun-ampun itu kan Bikin aku nyerahkan Waktu aku Setelah sholat sahajud itu Gitu kan Jadi disitu Aku kan mikirnya gini Kalau di ajalan lama aku kan Ketika kita sholat Sepertiga malam Itu kan kita minta Apa aja Bakal diijabah nih Tapi kenapa Yang dateng kok Yesus Yang muncul kok Yesus Gitu kan Jadi itu kan Tanda besar Tanda tanya besar Buat aku gitu kan Jadi disitu Aku cari tahu Siapa itu Yesus Gitu Jadi penasarannya aku kan Makin jadi disitu Gitu Jadi kalau aku gak Didatengin Tuhan Mungkin ya aku Sampai sekarang gak Bakal ikut Yesus Gitu Tapi Cara Tuhan luar biasa Ya Yang tadi Dicipin awal ya Yang dimimpi itu ya Ya Terus yang terakhir ini Terakhir ini Oh Aku dapat Ini ancaman Sama kakaknya aku Waktu itu kan Dia nelfon bilang Kamu Pilih gak aku anggap sebagai adik Atau kamu Pilih Yesusmu gitu Aku bilang Aku Aku pilih Yesus Mas Aku bilang gitu Dia marah-marah disitu Lihat aja kamu ya gitu Terus Pernah juga aku Di Rukiah gitu kan Didatengin Ustadz-Ustadz gitu Nah Ustadz ini akhirnya ngadu Ke kakaknya aku Adikmu gak kenapa-napa tuh Bilang gitu kan Dalam hatinya aku tuh bang Ya gak kenapa-napa lah Sebelum kau ketemu aku juga Udah aku terlengking Dalam nama Tuhan Yesus Kan begitu Jadi Terus pernah juga kakakku bilang Jalan satu-satunya Untuk kamu bisa kembali lagi ke Ke agama aku yang lama Aku mau dinikahin Dijuduhin sama orang Kenalan dia gitu Orang pondok gitu Ya aku tolak keras lah Karena aku meyakini bahwa gelap dan terang itu Gak bisa bersatu gitu Dan aku gak mau Apa Ngejual Tuhan Yesus demi apapun Aku gak mau gitu Karena Tujuannya aku ikut Tuhan Yesus Kan bukan cari jodoh juga Gitu kan Bahkan dia juga Bilang ke aku Kalau kamu Apa Kamu boleh ambil Mobil kamu Tapi Kalau kamu tinggalin Tuhan Yesusmu Dia bilang gitu Enggak aku gitu Kalau kamu mau ambil mobil itu Ambil aja Kalau emang kamu mau Buat inventaris di pondok juga gak masalah gitu Jadi Tuhan itu udah Apa Bawa aku di titik Dimana aku tuh udah gak tertarik lagi Dengan gemerak duniawi Tuhan udah bawa aku di titik itu Jadi aku Ngeliat orang kaya Orang tajir itu Biasa aja bang Aku gak tertarik Yang bikin aku tertarik itu Keselamatan yang udah Tuhan Yesus kasih ke aku Jadi keselamatan yang udah Tuhan Yesus kasih ke aku itu Enggak bisa diukur dengan nominal berapapun juga Dan aku sampai kapal pun gak akan ngejual Tuhan Yesus demi apapun Karena Perjalanan Apa spiritual aku itu Gimana ya aku Udah ini Udah cinta mati banget aku sama Tuhan Dan aku percaya Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah Semua akan ditambahkan gitu Yes Aku percaya itu gitu Iya Pak Elok Itu kan tadi Saya dengar dari awal gitu ya Pengajian sampai khatan semua keluarga ya Keluarga yang benar-benar agama gitu ya Nah Itu kan masanya ada Masa SD, SMP, SMA Nah Ketika tergelitik untuk Lebih Ingin mengetahui Tuhan Yesus itu di masa-masa dimana Apakah selalu SMA Atau masih sekolah Atau di masa mana itu Kan di Di masa ini udah kerja Oh udah kerja ini kerja dia Oh iya Kalau jaman-jaman SMA kuliah gitu Belum Jadi Ini ada cerita juga sih Aku baru inget Oke Aku tuh dulu waktu kuliah itu punya temen Dia tuh dari Medan Dia dari Medan Dia kan Kristen gitu kan Dan dia berteman sama aku gitu Cuman kalau aku Ini sih kehilangan kontaknya sih Kalau dia tahu aku sekarang udah ngikut Yesus Pasti dia kaget gitu Karena dia tahu bagaimana aku dulu gitu kan Suka ini Suka mencerlah Kristen Dulu Siapa? Enggak Kalau mencerlah sih enggak Cuman kadang kita kan Apa Kan pastilah argumen-argumen kita itu kan ini kan Kok bisa sih kamu ke Yesus-Yesus gitu-gitu kan Aku dulu gitu sih Terus Jadi kalau dia tahu Itu wajar sih Karena belum tahu kan Iya Terus Ini Bang Aku kan pengennya kan bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan Jadi Ini Ada kesaksian juga Di kerjaannya aku Apa Ada temennya aku itu sekarang lagi proses mau batis Puji Tuhan Iya Jadi awalnya itu Aku kan kalau kerja itu kan buat Alkitab Jadi kalau rehat itu Aku sempetin untuk baca Meskipun 1-2 ayat gitu kan Nah Waktu itu Aku tuh dikondisikan memang harus Keluar dari ruanganku gitu kan Nah Waktu temenku nyari aku gak ada itu Dia ngeliat Alkitab di mejanya aku Dia baca tuh Baca-baca gitu kan Beberapa kali dia sempet baca Dan pernah juga aku tuh kehilangan Alkitabku Sampai 5 hari tuh Bang Mana nih Alkitab kok gak ada Ternyata dia yang ambil Nah Waktu itu terus Terus dia bilang gini Maafin aku ya Aku pengen ngomong Tapi kamu jangan marah ya Kenapa Aku kan dulu ini Ngambil Alkitab kamu Terus aku kan bilang Gak apa-apa itu Minjem tapi gak bilang gitu Dia ketawa kan Terus Terus Dia bilang gini Kenapa emang kamu baca Alkitab Aku pancing gitu dong Terus dia bilang gini Gak tau ya Aku Kenapa ya waktu pas Pertama kali baca tuh Ngerasa kok Kok apa Makin penasaran gitu Terus Hatinya aku tuh Damai gitu Dia bilang gitu Bang Nah Terus dia Dia bilang ke aku Kamu mau gak Kalau pulang kerja Nganterin aku Beli Alkitab gitu Itu tau gak Bang Perasaannya aku tuh seneng banget gitu kan Boleh-boleh gitu kan Pikirnya aku ya Jangankan Oh apa Nganterin kamu Alkitabku Ini aja kamu minta Aku kasih Aku bilang gitu Dalam hatinya aku Waktu itu kan Nah Terus aku Waktu dia pegang Alkitab itu Aku bilang ke dia Kamu nanti Kalau Misalkan Pengen bener-bener cari kebenaran Kalau baca Alkitab itu Kamu rendahin hati kamu Kamu jangan egois gitu Kamu jadi Posisi kamu tuh Di tengah-tengah Jangan di Kristen Jangan di Islam Jadi minta tuntunan Tuhan Tuhan Yesus pasti nanti tuntun Aku bilang gitu Karena Tuhan Yesus itu Suka sama orang yang rendah hati Aku bilang gitu Jadi sekarang Dia makin ini kan Padahal keluarganya itu Aduh Itu apa Maksudnya keluarga yang memang ini Takat gitu Makanya dia kan pernah bilang juga ke aku Wah aku kayaknya kalau ini harus Ini nih Kalau udah memang mantep gitu kan Aku harus segera Baptis Nanti kalau udah baptis kan Keluarga udah gak bisa protes lagi gitu kan Karena dia harus ada peneguhan gitu disitu Jadi aku seneng banget bang Jadi setidaknya aku kan jadi berkat Buat temen terdekatnya aku gitu kan Terus Terus Waktu itu pertama Pertama kali aku kan belum tahu tentang Ini ya Kayak collector gitu kan Persembahan gitu Aku belum paham Waktu itu Terus Aku Aku bilang ke Tuhan Tuhan apa ya Yang sekiranya bisa aku lakuin gitu kan Buat Tuhan gitu Terus Aku tuh pernah bang Sampai Sangking pengennya ini ya Apa Pengen menyenangkan hati Tuhan gitu Aku tuh Jual tas-tasnya aku tuh Semua aku jualin Aku ngerasa Ah Ntar juga Tuhan pasti ganti Kayak gitu-gitu tuh Kayak aku tuh suka ngobrol sama Tuhan gitu kan Nah Itu tas-tasnya aku tuh Sampai aku jual-jual gitu bang Terus aku kan Ada kayak yayasan kecil gitu kan Disitu terus nawarin aku Gimana Mau gak kamu Aku tuh kayak semangat gitu Mau-mau gitu Jadi itu Alkitab itu Aku kirim di Papua Di Samarinda gitu Yang Daerah-daerah terpencil gitu Yang mereka gak bisa jangkau Alkitab gitu kan Jadi Itu caranya aku Buat Tuhan gitu Menyenangkan hati Tuhan gitu Karena Cuman itu yang bisa aku lakuin saat itu gitu Dan Untuk kedepannya Aku tuh pengen banget Apa ya Keinginan terbesar aku tuh Aku bisa ikut pelayanan gitu Meskipun gak harus Jadi pendeta gitu Menyenangkan Aku mungkin lebih ke Ke musik gitu Nyanyi gitu Aku pengen kesitu gitu Suara kamu bagus kok Suara kamu bagus Ya makasih Enggak dikit Cuman jering-jering Jadi Jadi Perjalananku itu Waktu itu Amat Tuhan itu Apa seru gitu Kalau inget lagi gitu Ya ternyata Aku dulu punya cerita kayak gini ya Mbak Tuhan gitu-gitu Jadi Kayak buku-bukunya aku Terus yang Caratan-caratan ayat-ayat itu Kan aku simpen tuh di kamar Waktu kapan hari aku pulang itu Aku lihat lagi Ya ini kan dulu Waktu aku belum kenal Tuhan gitu Jadi seru aja sih Ya Jadi apa ya Ikut Tuhan itu memang Berat Yes Nah Kak Elok ini kan Apa menerima Tuhan yang sesitu kan Baru sepuluh bulannya Artinya Dua ribu berapa Dua dua ya Nah itu gimana Teman-teman kantor Apakah ada yang Responnya gimana gitu Kalau Kalau teman kantor sih Mereka cuek ya Karena di kerjaanku kan banyak Ini Banyak bulenya Dikit yang Jadi cuek Kalau masa itu Cuman kalau yang Ya ini Serangannya aku kan dari keluarga aja bang Dari keluarga Kalau teman Kalau aku teman sih lebih cuek ya Aku nggak Nggak pusingin itu gitu Karena aku bisa ngejawab Seandainya mereka gimana-gimana gitu Jadi kan Bapak umurnya berapa Siapa Bapak Bapak tujuh Tujuh dua Oh udah tujuh dua ya Iya Tapi belum Terima Tuhan ya Belum Iya bantu doa ya bang Pasti-pasti Iya Kita nanti Setelah ini kita doakan Papa Mama Terus Abang-abang semuanya Iya Yang Yang perempuan itu Apa Tiga Dan mereka jadi Dia pengajar semua Dan ini ada lagi cerita Aku ada kan Kakaknya aku tuh pernah bilang gini Dek kamu kalau libur pulang dong Bantuin kakak Kan kakak mau ke Jogja nih Kamu Kamu pulang Gantiin kakak Kan dia punya murid-murid ngaji tuh di rumah kan Terus Aku disuruh gantiin dia sementara selama dua hari tiga hari gitu Pikirnya aku bang Wah Kalau aku yang gantiin mah Aku bakalan jadi guru sekelah minggu yang ada gitu kan Cuman aku memang waktu itu gak bisa lah Emang aku gak bisa pulang gitu Jadi kadang lucu aja sih gitu Terus aku baru dua hari yang lalu aku dikeluarin dari grup keluarga WA grup Karena aku ikut Yesus gitu kan Cuman kakakku yang cewek yang nanya kan kakakku yang di Jogja Kamu kenapa kok emas bilang ke aku udah dikeluarin aja itu gak usah masuk grup kita Terus aku bilang Gak apa-apa Aku bilang gitu Cuman Dari situ kan aku Ini lagi Belajar menyangkal diri Memang berat gitu Kalau aku ngikutin keingan daging kan aku pasti marah tuh bang Tapi enggak Aku melihat Yesus Aku pengen menyenangkan hati Tuhan Yesus aja gitu Jadi aku pengen mereka tuh melihat aku beda dari aku yang dulu gitu kan Karena aku percaya ya Beda Tuhan beda kualitas umatnya gitu aja sih ya kalau aku Ya 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 amin Baik sahabat-sahabat WAFM dimanapun kalian berada Baik di Zoom maupun di live chat YouTube Bagi teman-teman atau sahabat WAFM yang mau bertanya Untuk yang di Zoom bisa angkat tangan nanti saya yang Buka mute-nya Lalu untuk yang di live YouTube nanti bisa dibantu oleh teman kami Untuk disampaikan ke Zoom meeting ini ya Pertanyaannya berupa apa Oh iya Kak Elok setiap ada tamu saya dalam acara kesaksian Murtadin Saya selalu memberikan hadiah berupa ayat Nah Kak Elok Megang lagi-megang Alkitab gak? Enggak Enggak ya Aku bacain aja ya Pak Pak dari ayat Aku bacain aja ya Sudah ada satu orang yang mau bertanya Nanti saya bacain dulu ya ayatnya berupa penghibur Saya kasih di Masmur 119 Boleh dicatat aja Kak Elok Masmur 119 Ayat 41 42 dan 45 Ya Masmur 119 ayat 41 42 dan 45 Saya bacakan ya Ya Kiranya kasih setiamu mendatangi aku Ya Tuhan Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Ayat 45 nya Aku hendak hidup dalam kelegaanmu Sebab aku mencari titah-titahmu Haleluya Amin Saya ini Kalau kasih hadiah tuh Bukan saya pilih-pilih Pokoknya begitu saya buka Tuhan pasti kasih ini hadiahnya gitu ya Nah ini hadiah yang Tuhan kasih buat Kak Elok Ya Amin makasih Ketika Kak Elok nanti baca Mas Masmur 119 41 42 dan 45 Jadi teringat Oh iya ayat ini tuh Ketika saya lagi Kesaksian di WAFM nih gitu Kira-kira begitu lah ya Baik bro penghibur Ada yang mau ditanyakan Silahkan bro penghibur Shalom Selamat malam Mbak Elok Ya malam shalom Selamat malam semua rekan-rekan disini Ya Kita Sungguh diberkati Dengan cerita Pengalaman dari Mbak Elok Bisa menerima Yesus Saya aja yang Kristen Bisa bertobat lahir baru Belum pernah lihat Yesus Tetapi punya keyakinan Bahwa Yesus itu ada di hati saya Ya Mbak Elok Saya mau menanyakan Kapan sih timingnya Mbak Elok itu Tahu benar-benar bahwa Yang di dalam mimpi itu Sebenarnya Yesus atau bukan Dan yakin bahwa Yesus itu Timing pada hari keberapa setelah mimpi Dan setelah mimpi Dan setelah mimpi berapa kali Mbak Elok Saya mimpinya sekali Terus yang kedua itu Waktu didatengin setelah sholat tahajud Waktu mimpi pertama Yang sekali itu kan Saya gak tahu Bang itu siapa Tapi seakan-akan tuh Saya tuh kayak diakinkan Bahwa itu Yesus gitu Kan saya gak bisa tuh Ngelihat wajahnya kan terang banget kan Tapi anehnya kan Saya bisa ngelihat Dia tersenyum gitu kan Nah itu Terus kan waktu itu Saya masih cuek gitu kan Dan yang bikin Saya yakin itu Yesus Waktu sholat tahajud Karena kan di ajalan lama Saya kan meyakini bahwa Kita ketika sholat sepertiga malam itu kan Doa kita bakal dijabah Tapi kenapa justru Yesus yang datang Saya gak ngerti juga ya Waktu itu Ini siapa sih Itu gak tahu ya Di hati saya tuh kayak Diyakinkan bahwa itu Yesus Kalau saya didatengin jin setan Gak mungkin dong Bang Hati saya sedamai gitu Kan gak mungkin Setenang itu Seadem itu gitu kan Kalau saya didatengin jin setan Pasti saya bakal lari gitu kan Dan saya Saya ngikut Yesus kan juga Gak asal ngikut Saya belajar dulu juga Waktu itu butuh waktu 8 bulan Untuk memantapkan diri Yakin bener Kalau ini memang Tuhan gitu Tuhan yang punya kuasa gitu Dan Tuhan Yesus itu daset Ketika kita mau Apa Nemuin dia aja Mau kapan aja Kita mau bisa aja gitu Dia gak dibatasin ruang dan waktu gitu Oh jadi Memang bener-bener Belum pernah melihat Cerita atau foto Tentang Tentang Gambar Yesus Dari orang Atau dari Gambar-gambar ku Rumah Tau lah Bang Tau lah Kalau Tuhan yang orang Kristen Kayak gitu gambar-gambar Tau lah Tau banget Cuman kan Waktu dimimpi Waktu didatengin Tuhan yang sholat raja Itu kan Aku gak bisa ngeliat Wajahnya Bang Terang banget Matanya aku gak sanggup Cuman gak tahu Di hatinya aku tuh kayak diyakinkan Bahwa itu Yesus gitu Gak ngerti juga aku gitu Oh Jadi Sebelumnya memang pernah lah Lihat orang Kristen Pakai aksesoris Gambar-gambar Nah sekarang Tadi katanya Pernah berkenalan Dengan seorang Kristen Waktu masih kuliah ya Jadi Pada saat itu gak terjadi sesuatu Misalnya kesan Tentang Pengen tahu sih Yang dimani oleh teman saya ini Yesus tuh kayak Apa sih Kenapa dia bisa ikut Yesus tuh Ada gak di hati Pada saat Masih kuliah itu Sama sekali gak ada Atau gimana Enggak Dia kan waktu Itu kan Itu kan teman sekelas aku Bang Dia cowok Bang Dia suka sama aku Dan aku kan bilang Oh gak ah Lu Kristen Aku bilang gitu Ya tapi kan dia cerita Apa Cerita tentang Tuhannya Ada Ada ini gak Ada Ada yang dibicarakan tentang Tuhannya itu Ada kesannya gak Ya dia bilang kalau Apa Iya tentang Yesus Cuman kan waktu itu kan yang aku yakinin bahwa Itu mah bukan Tuhan Itu kan Isa Gitu gitu Tapi sekarang kalau masalah tentang Isa gitu Aku paham gitu kan Bahwa memang Sejarah Isa itu Apa Sejarahnya tuh Ambur adul Kalau menurut aku gitu kan Jadi Aku udah paham itu Udah tau lah gitu Kan aku belajar dulu Bang Ikut Tuhan Yesus Gak asal ngikut Karena aku kan udah bilang Aku gak pengen seperti kelede ya Asal ngikut tanpa tau Siapa yang harus aku ikutin Kan begitu Jadi pergumulannya aku dulu Waktu itu butuh 9 8 bulan Ketika aku udah yakin Aku baru memutuskan ikut Tuhan Jadi aku gak asal ngikut gitu Enggak Aku belajar dulu lah gitu Karena kan Doktrin di keluarganya aku Bukan keras gitu Oke oke Saya ngerti Cuman begini Pertanyaan ketiga Yang terakhir nih Apakah Waktu ketemu Punya temen rekan kerja Yang muslim itu Apakah pernah Menyatakan diri Atau bercerita tentang Pengalaman Mbak Elok ini Kepada temen yang Akhirnya Pengen baca Alkitab itu Apa sih Sebab Asal usulnya Sehingga Dia itu Apakah karena melihat Mbak Reb Eh Mbak Reb Karena melihat Mbak Elok Lalu Mbak Elok Apakah pernah cerita Ke temen itu Bahwa Mbak Elok ikut Yesus Lalu temen itu tertarik Atau bagaimana itu Sampai dia bisa baca Alkitab Ya karena Karena dia baca Alkitab itu Karena gak sengaja Dia waktu itu nyari aku Kebetulan aku gak ada disitu Dan dia nemuin Alkitab di nejaku Kan gitu Cuman setelah itu Dia juga cerita Aku tuh kenapa ya Tertarik sama Orang Kristen Orangnya kok Baik-baik ya Gitu-gitu Dan apa ya Ya itu Baik lagi Bang Ketika kita udah ikut Tuhan Yesus itu Aku kan dulu orangnya keras gitu kan Tapi aneh tuh Bang Aku lama gak bisa nangis ya Tapi kenapa Ketika aku Pertama nyanyi lagu Rahani Itu bisa nangis gitu Dan aku percaya itu Jaman Roh Kudus jadi Tuhan gitu kan Dan aku meyakini bahwa Setiap orang itu Punya Punya Roh Kudus Tinggal kita aja Mengaktifkan Roh Kudus itu Enggak gitu Jadi aku Jadi aku Makanya pengennya kan Bisa jadi berkat Buat orang-orang terdekat aku gitu Jadi lebih-lebih ke ini ya Ke sikap ya Ke sikap kita Ke orang-orang di sekitar kita gitu Jadi secara gak langsung kan Mereka bisa ngeliat Oh ini ya Pengikut Pengikut Kristus Begini ya orangnya kan gitu Jadi kita gak usah keluar-keluar Oh gitu iya Jadi saya boleh ambil kesimpulan dari Ceritanya Mbak Elok yang menjawab pertanyaan saya Rekan-rekan Kristen Kita harus ambil pelajaran dari jawaban Mbak Elok Yaitu Kalau kita Mendapatkan kejahatan dari orang lain Baik teman-teman dari sekantor atau orang lain dari tetangga Jangan dibalas lagi dengan kejahatan Nah dengan demikian kita sudah memberitakan Injil Sehingga orang bertanya-tanya Kok orang Kristen kayak gitu Nah kemudian yang kedua Berperilaku baiklah kepada semua orang Supaya terang Kristus itu Mereka lihat ada pada kita Sehingga dia tertarik untuk Mengenal Kristus yang kita imani Terima kasih Iya sama-sama Dan ini Lanjut Iya Dan gini ya Bang ya Banyak orang seberang kan selalu bilang Kalau emang kamu dulu Muslim Tolong dong bacain Al-Fatihah gitu-gitu kan Dan kalau boleh aku ngejawab ya Itu patokan mereka kenapa sih harus baca Al-Fatihah gitu Sedangkan untuk bisa baca Al-Fatihah itu kan gak harus jadi Islam dulu gitu Orang Kristen juga banyak yang bisa gitu Dan aku pasti bisa Dan aku pasti bisa lah Gak mungkin aku gak bisa Sedangkan sholat lima waktu itu kan Bacaan Al-Fatihah dibaca 17 kali gitu loh Nah tapi kan ketika aku udah ikut Tuhan Yesus Aku move on dong Aku fokus ke ajaranku yang baru Ngapain aku sibuk-sibuk Dengan ngikutin Apa Nurutin keinginan mereka Enggak lah gitu Jadi aku lebih Ketika aku udah ikut Tuhan Yesus Aku fokus ke ajaranku yang baru Aku Segera tinggalkan yang lama gitu kan Aku gak bakalan otak-atik itu gitu Kalau ditanya aku bisa-bisa Cuman aku gak mau gitu aja Dan gak mungkin lah aku gak bisa gitu kan Makanya tadi pas bro penghibur Memberikan sedikit Statement ya Untuk teman-teman kita yang krisis itu sesuai dengan Ayat yang 42 tadi Supaya aku dapat memberi jawab Kepada orang yang mencelah aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Pas banget ya Iya Firman itu Pedang bermata dua Bisa bebalik gitu Itu luar biasanya Iya Kan aku Aku pernah juga bang diginiin Kamu ngapain sih takut Sebutin Demisili kamu gitu kan Sebenernya aku bukan ke Takut ya bang Tapi aku lebih cerdik Seperti ular Tulus seperti merpati gitu kan Aku gak mau mati konyol mati sia-sia gitu Sebelum aku jadi berkat buat orang lain Jadi Nanti ketika aku udah mati pun Aku Setidaknya aku udah bisa jadi berkat gitu kan Dan kalaupun kamu Nantang-nantang aku Sebutin dong Dimana kamu berada gitu-gitu Lah Kalau emang kamu mau mati Ya mati sendiri Sono gitu Jangan cari sponsor Kan begitu Jadi aku pengennya memang Aku pengennya Kita harus cerdik seperti ular Tulus seperti merpati gitu Kiranya kita gak bisa jadi berkat buat orang lain gitu Amin Haleluya Tadi aku sempat Hampir meletiskan air mata juga ya Ketika Kailov Bersaksi Soal apa Mencuci kaki Papa gitu ya Itu Jujur aja Seumur-umur aku belum pernah Sampai Sampai Papa meninggal itu Belum pernah loh Kailov Makanya tadi Aku terharus tadi gitu ya Kejadian itu Karena aku Seperti empati gitu Aduh Kenapa aku dulu gak Misalnya kita sama-sama Aku sama Papa Tapi Itu seharusnya Dilakukan gitu ya Mencuci Iya Kan Saya nyuci Nyuci kakinya Papaku itu Lebih ke bentuk ini ya Permintaan maaf Saya sebagai anak gitu Ke orang tua Iya 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 Karena orang tua mana sih yang gak sok Ketika tahu anaknya Pindah agama gitu Jadi itu bentuk Permintaan maaf Aku aja gitu Iya Maksudnya memang begitu Seharusnya aku juga Melakukan hal yang sama Yang kaya lakukan ya Aku harus minta maaf Apa yang aku lakukan mungkin tidak Sering tidak menyenangkan hari orang tua Apa hati orang tua gitu ya Kadang-kadang orang tua minta dateng Aku so sibuk Sehingga gak dateng Nah itu perlu gitu Jadi teman-teman atau sahabat WAFM Bagi kalian yang memiliki orang tua lengkap ya Papa dan mama Mereka tuh Kita harus hormati mereka gitu ya Inilah saatnya kesempatan kalian harus Menunjukkan Bahwa kalian tuh hormat semua orang tua Ya Oke Baik Kak Elok Sekarang Kedepannya gimana nih Kak Elok nih Ada gak kira-kira Pandangan Kak Elok gitu Kan Kak Elok baru nerima pulangnya Sebelas bulan nih Tadi kan Jadi Katanya kepayanan ya kan Ya Tapi aku Tapi aku udah udah ini Tapi aku udah pernah Nyanyi di gereja Ya Jadi Cuman Cuman kadang waktunya aja Belum ini Kan kadang ini kerjaan gitu kan Jadi Nanti Ada waktunya lah Aku pasti yakin Tuhan Pasti kasih jalan nanti Alhamdulillah Amin Optimis aja Iya Nah terus Apa 5 tahun Kedepan Kira-kira Apakah mau balik lagi sama teman kuliahnya yang dulu Ah lu kan Kristen gitu Gak mungkin dia Gak mungkin tau Gitu ya Apa mau kontek dia lagi Atau gimana Enggak 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 ada sih pikiran kesitu Maksudnya masalah Masalah cinta Itu enggak Karena aku ikut Tuhan itu Lebih fokus ke Tuhan Karena itu Aku kan udah bilang Cari dahulu kerajaan Allah Maka semua akan ditambahkan Aku yakin nanti Tuhan Bakal tambahin semua yang pernah aku Aku pernah kehilangan kan Apa Aku pernah kehilangan sesuatu Disitu Tuhan pasti ganti gitu aja sih Dan aku ini Bang Mau cerita lagi Aku pernah juga kirim ini Kirim Alkitab ke masku itu Tapi Tanpa pengirim disitu Itu Apa ya Karena kerinduannya aku Kamu mau baca atau enggak Pokoknya aku kirim gitu Jadi aku minta ke Tuhan aja Tuhan Tolong jam hati kakaknya aku Agar dia kesentuh Untuk bisa baca Alkitab itu gitu Jadi kayak gitu aku Sampai ini Sekarang juga aku Mau kirim juga ke kakakku yang cewek-cewek itu Tanpa pengirim gitu ya Aku pengennya Nanti kita doakan ya Pengen caraku kayak gitu Eh tadi katanya dengar-dengar mau Menyanyikan sebuah lagu Iya Lagu apa? Lagu apa? Lagu ini Bahasa Arab Lagu Bahasa Arab Lagu Rahani Arab Tahan dulu ya Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Karena gini Kak Elok ini Nggak bisa lama-lama Mungkin ada pekerjaan Dia yang harus dia kerjakan lanjut Jadi Di awal Sebelum acara Beliau bilang Satu jam aja kali bang yang cukup ya Ya pokoknya maksimal satu setengah Karena jam sebilang itu ada acara Aku jawabnya begitu ya Jadi Ada teman-teman disini yang masih mau bertanya Satu orang aja Kalau misalnya ada kesempatan Atau kita mau Dengarkan langsung Suara merdu dari Kak Elok Ada? Ada ya? Oke Silahkan Kak Elok Sudah nyebah ke Arab Iya Judulnya apa? Miladak Ya Rob Mari berhimpun Hmm Hmm Miladak Ya Rob Ti Mbaril Mahabi Ti Maha Otoya Bihili Dini Ya Yesu Ya Yesu Al-Fati Al-Fakiya Al-Fakiya Mifladi Minatul Layadi With Arul Ahdak Masih Masih Fuhanglis Mu'aw Ahani Mbit Masih Miladak Wisabah Ayadak Miladak Ya Rob Hobi Tawad Dini Haleluya Haleluya Wow Duh Saya Rasanya kayak kepenuhan Hari Berhimpun Gitu ya kira-kira ya Dan bersuka Itu lagu Natal kan ya Lagu Natal itu ya Biasa dinyanyikan Pada saat Natal Kan yang kemarin-kemarin itu kan Natal pertama aku Bang Iya dong Kan baru 11 bulan ya Iya Luar biasa dong Oh Sendirian dong ya Merayakan Natal ya Iya Sendirian Oh Kenapa nggak gabung ke WAFM kita waktu itu Merayakan Natal Ya aku belum 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 tahu Hmm Oke Oh ini ada yang nanya nih Di chat nih Kak Elok Kak Elok apa dulu pernah bersaksi? Mbak Reb tuh Mbak Reb bertanya Mbak Reb aku bukain aja ya Maksudnya Biar Mbak Reb langsung ngobrol Biar enak Oke Mbak Reb Silahkan Mbak Reb Halo Kak Elok dulu pernah bersaksi ya? Pernah Mbak Kering Oh iya mana-mana Seperti nggak asing gitu loh Mbak Reb Masa sih Iya Tau dimana Nggak tau pokoknya Ini saya Kalau aku seringnya di Ditik So Kadang aku kan suka Dirung-rung gitu kan Iya Nggak tau dimana ya Nggak asing kayak gitu lah Ini Mbak Reb ini Ternyata Mbak Reb ini Kan aja denger gitu Iya kan barengan kita Ke Kak Mbak Reb dulu baru aku Oh iya Pokoknya semangat Dulu saya juga pernah di 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 Sama keluarga Di asingkan Kayak gitu Tapi Kita tetap Melakukan yang terbaik Sama keluarga Iya Pokoknya Pasti mereka akan Merihat Tuhan Ada di dalam kita Kayak gitu Iya Kan aku 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 tadi lupa ya Belum Belum iniin aku Kelupaan Jadi aku tuh yang terakhir kan Aku nggak boleh pulang Nggak boleh nemuin orang tuanya aku Terus Baru aja tiga hari yang lalu Kakaknya aku nelpon Bilang kalau Aku ngebunuh kamu aja Nggak rugi Dia bilang gitu Dan itu Aku sebenarnya sebab juga sih Sedihnya gini Dia dulu sama-sama aku Dari kecil gitu kan Dan aku tuh Dia tuh paling sayang sama aku gitu kan Kok Karena aku ikut Yesus Dia sebenci ini ya sama aku gitu Jadi dia Ini yang terakhir Apa Udah ngacem aku gitu Tapi aku nggak takut Nggak gentar gitu Semakin dia iniin aku Aku semakin deket sama Tuhan Itu aja sih Makin-makin kuat aku ikut Tuhan gitu Oh jadi sama Mbak Arep udah kenal ya sebelumnya ya Iya di ini Di WAFM WAFM juga Oke Baik Sebelum kita Sudahi acara malam ini Saya ingatkan kembali nih ke temen-temen Yang mau menyisihkan sebagian lagi Dari rezekinya ya Bisa membantu Mendukung pelayanan KRO Transfer ke rekening BRI Di 0427 01 007 601 532 atas nama Maimunak Atau di BCA 59 40 67 66 59 atas nama Sejawati Dan bisa juga melalui OVO di 0896 52 31 46 34 Oke Baik boleh minta statement terakhir kak Elok Kak Elok bisa gak tutup dalam doa Mbak Amin Abang aja Cuman aku statement terakhir Abang yang doa ya Oh oke Statement terakhir kak Elok Aku yang tutup dalam doa ya Thank you Jadi aku berpesan buat Saudara-saudaraku Mungkin yang Kristen dari lahir Atau yang memang baru mengenal Tuhan Jangan sampai jual Tuhan Yesus demi apapun Karena di luar Tuhan gak ada keselamatan Itu aja sih Yes Haleluya Baik Kita satukan hati dan pikiran kita Kepada Tuhan Yesus Kita akan doa penutup dari acara ini ya Mari kita bersaudan doa Bapak yang baik Bapak di surga Tuhan Yesus Kristus Benar Tuhan Bahwa Engkau adalah jalan satu-satunya Kebenaran itu Kami mengimani itu Tuhan Yesus Kami bangga punya Allah seperti Engkau Allah yang hidup Dari dua ribu tahun yang lalu Hingga saat ini Tuhan Yesus Dan keberadaanmu Tuhan Bisa kami rasakan ya Bapak Terbukti dengan kesaksian-kesaksian Yang engkau menangkan Tuhan Yesus Hati seorang hamba yang engkau menangkan Untuk ikut bersama denganmu Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Untuk Kak Elok ya Bapak Kami mau berdoa Biarlah Kak Elok ini Menjadi orang yang Tetap rendah hati Humbel Dan terus berpengharapan Kepadamu Tuhan Yesus Di dalam setiap langkahnya Engkau berkati dia Tuhan Engkau lindungi dia dimana pun dia berada ya Bapak Malaikat-malaikatmu dari surga Tuhan Yesus Melindungi dia Tuhan Yesus Tuhan jauhkanlah dia dari segala mara bahaya dan malapetaka ya Bapak Biarlah Tuhan melalui Kak Elok ini Terangmu bercahaya dan namamu dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Engkau sudah Memberkati kami Tuhan Yesus Melalui kesaksian Kak Elok malam ini Tanpa kekurangan satu apapun Dan tanpa halangan apapun Tuhan Yesus Semua berjalan lancar Dan biarlah Tuhan kesaksian ini menjadi Berkat dan remah bagi teman-teman WAFM Dimanapun mereka berada yang mendengar Tuhan Dan banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan di 2023 ini Tuhan Yesus Biarlah kemuliaan itu semuanya hanya bagimu Tuhan Yesus Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Kak Elok Papa mamanya Tuhan Di masa tuanya Tuhan Yesus Kau berikan kesehatan Kau berikan kekuatan ya Bapak Engkau juga jamah Tuhan Yesus hati mereka ya Bapak Jikalau engkau ingin bertemu ya Tuhan Kami merindukan hal tersebut ya Bapak Selamatkan orang tua dari Kak Elok Tuhan Yesus Karena ini merupakan kerinduan dari Kak Elok Untuk orang tuanya dapat mengenal engkau Begitu pun dengan abang dan kakak-kakaknya Tuhan Yesus Jamah mereka ya Bapak Karena apa yang ditanam oleh Kak Elok Dengan mengirim kitab Pasti akan menuai sesuatu Tuhan Kami menantikan hal itu Tuhan Yesus Sesuai dengan jadwal dan jamu Tuhan Yesus Tuhan berkati WAFM dimana kami besar Biarlah WAFM ini menjadi tumbuh besar Dan menjadi sumber berkat bagi setiap orang Dimanapun berada Tuhan Yesus yang mendengarkan WAFM ya Bapak Ya Tuhan Yesus Ampuni kami para pekerja pelayan di WAFM Tuhan Jikalau kami mengecewakan hati engkau Dan mendukakan hati engkau Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Akhirnya kami akan berpisah satu sama lain Akan bertemu di kesempatan yang akan datang Tuhan Berkati kami Tuhan Yesus yang masih dalam perjalanan Kau lindungi Tuhan Yang ada kesulitan dan pencobaan Kau memberikan solusi Tuhan Yesus Di dalam namamu Bapak kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Baik teman-teman WAFM dimanapun kalian berada Terima kasih Kita sudahi pertemuan kita malam ini Sampai ketemu selasa jam 7 malam seperti saat ini Di minggu akan datang Sampai jumpa saya dengan Bray Angel Ya teman-teman sekalian kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Murtadin ini Kesaksian dari Mbak Elok Sungguh kesaksian yang luar biasa teman-temannya Dia lahir dari keluarga Muslim Muslim yang taat bahkan Keluarga besarnya Saudara-saudaranya adalah orang-orang yang taat menjalankan agama Mereka bahkan sudah katam Al-Quran Ini tentu bukan Muslim yang biasa gitu teman-temannya Beliau adalah seorang yang lahir dari keluarga Muslim yang sangat taat Bahkan benar-benar taat menjalankan agama gitu ya Tetapi pada akhirnya Dengan perjalanan hidup dan yang kita sudah dengarkan bersama dari kesaksiannya Beliau memutuskan untuk memurtad dari Islam Dan menjadi seorang pengikut Kristus Teman-teman sekalian ini pengalaman yang luar biasa teman-teman Pekerjaan Tuhan hari-hari ini Betul-betul sedang luar biasa menjama hati orang-orang di luar sana teman-teman Banyak orang yang kalau kita lihat dari kehidupannya Wah susah ya mereka bisa percaya Kristus gitu Wah sangat sulit ya mereka bisa berjumpa dengan Kristus gitu Karena mereka betul-betul hidup taat dalam menjalankan agama mereka Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja teman-teman Mau hatinya sekeras batu pun Pasti akan berubah gitu lah Pasti akan diubahkan oleh Tuhan Dan buktinya Mbak Elok ini teman-teman Dia lahir dari keluarga Muslim yang garis keras Kalau sudah berbicara garis keras, radikal Itu akan sangat sulit untuk mereka Bisa membalikkan pikiran mereka kepada agama lain teman-teman Yang kita lihat hari-hari ini kan misalkan Yang garis-garis keras misalkan Mungkin Mbak Elok dan keluarga tidak sampai seperti Yang garis keras seperti FPI Misalkan orang-orang yang melarang Penderian gereja, menolak orang beribadah dan lain sebagainya Mungkin keluarganya tidak sampai pada tahap seperti itu Tetapi kan Orang radikal tidak mesti harus menolak orang Kristen ibadah dan lain sebagainya Selama dia radikal terhadap agamanya Orang seperti itu akan sangat susah Untuk digoyahkan imannya gitu teman-teman Apalagi kalau kita Injili misalkan Wah ajak mereka Memikirkan saja tentang Yesus Untuk bagaimana keselamatan dan lain sebagainya Mereka sudah yakin dalam agama mereka Bagaimana mungkin digoyahkan dengan ajaran yang lain gitu kan Tetapi yang terjadi kepada Mbak Elok ini berbeda teman-teman Ini luar biasa Dan kita di sini belajar bahwa Sehebat apapun kita berbicara tentang Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus Kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya Kalau bukan Tuhan yang mengubah hatinya Maka sangat sulit orang itu percaya kepada Kristus Kecuali Dia diubahkan oleh Tuhan Maka ketika ada orang yang percaya kepada Kristus Bisa jadi lewat pengijilan kita Jangan pernah sombong Karena apa? Itu bukan karena kita Kita hanya alat gitu loh Tetapi yang benar-benar berbicara dalam hati mereka Adalah Tuhan Adalah roh kudus Yang mengubahkan mereka Menyadarkan mereka Bahwa mereka itu manusia yang berdosa Oke teman-teman Demikian video kita hari ini Terima kasih banyak sudah menonton Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mari share video ini ke banyak media sosial teman-teman Terutama kepada mereka yang belum pernah mendengarkan kesaksian ini Share teman-teman Agar lebih banyak lagi orang yang mendengarkan kesaksian Murtaden ini Belajar dan mereka sadar bahwa mereka manusia berdosa yang memerlukan jurus selamat Dan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Oke teman-teman Nah demikian video kita Kita akan mengakhirinya Tapi terlebih dahulu kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Dari Ibrani 2 ayat 9 Mari kita baca bersama-sama teman-teman Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat Yaitu Yesus Kita lihat Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia Teman-teman sekalian Karis bawahi kata-kata yang paling terakhir yaitu Oleh karena kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia Teman-teman sekalian Yesus Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa di atas salib Dia mati Dia dikuburkan Bahkan hari ketika dia bangkit Bahkan naik ke surga Semua pengalaman yang luar biasa itu Dikerjakan untuk kita manusia berdosa ini Maka siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tapi siapa yang tidak percaya kepadanya Segala dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri Dia mempertanggungjawabkannya sendiri di hari Kemudian kelak di akhirat nanti Tetapi siapa yang percaya kepadanya Memperoleh hidup yang kekal Oke teman-teman Demikian video kita Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya Shalom